Kegiatan penanaman ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Peduli. Acara seremoni penanaman bibit mangrove ini dihadiri oleh Bupati Demak Estiana, PLH Manager PLN UP3 Demak Tri Rahmadi. Bupati Demak Estiana sendiri menyampaikan terima kasih atas peran dan kepedulian PLN dalam memperhatikan kondisi lingkungan, khususnya di kawasan pemukiman di dekat pantai yang terdampak abrasi dan rop dengan melaksanakan program penanaman bibit mangrove. Kami terpesan kepada masyarakat ini bantuan luar biasa 12.500 mohon yang diberikan kepada Kabupaten Demak. Kami dikit kepada warga sekitar ini nanti bisa merawatnya karena dengan adanya mangrove ini biota-biota laut akan berkumpul di situ. Dan insya Allah sebagai penambah kesejahteraan. Kalau kita dari hal kecil merawat bersama-sama insya Allah tidak kita yang menikmati mungkin anak cucu kita ke depannya yang bisa menikmati bersama-sama. Senada dengan Bupati Demak, PLH Manager PLN UP3 Demak Tri Rahmadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa PLN hadir untuk mendukung program rehabilitasi kawasan pantai utara Jawa, khususnya di Kabupaten Demak dalam upaya mengurangi dampak abrasi yang juga berpotensi merusak aset milik PLN. Restu Indah melaporkan.